Intro Halo guys, jadi balik lagi bareng gue, Univerjo Oke, jadi hari ini kita bakal lepas dengan mobil yang sama, Grand Vitara juga Ini gue lagi ada di bengkel langganan gue ya, bengkel Bank Masran namanya Banyak banget mobil yang keren nih, ini ada Civic Nova yang dua pintu, terus ada Jimny, lagi banyak project Jimny soalnya Bank Masran ya Oke, kita mau ganti beberapa part yang ada di Grand Vitara ya Itu yang pertama ada sepatu rem, terus ada wiper, kampas rem belakang, pin kaliper, sepatu rem depannya, kiri kanan atas bawah, itu kita ganti Kemudian ganti oli metik, ganti oli mesin dan ganti filter ORI Oke, jadi barang-barangnya apa aja, langsung aja kita lihat, yuk Oke guys, jadi ini barang-barangnya udah gue beli disini ya Sebagian udah diganti nih, untuk kampas remnya, satu rem sorry, yang depan itu udah diganti Sama pin kalipernya, ini oli-nya gue beli yang ORI Suzuki ya, ini yang 5W30 yang 4 liter, sama Ini oli metik juga gue beli, ini oli metiknya satu ini 1 liter ya, ini gue beli 4 biji jadi 4 liter sama ininya, yang kecil ini ada 1 liter, karena untuk Grand Vitara dia oli-nya itu ada 5 liter guys untuk oli mesin Oke, kalau oli metik dia sebenarnya 12 liter ya, cuman ini gue mau ganti setengah aja, jadi cuman-cuman beli 4 liter untuk beli metiknya Kemudian ini untuk kampas remnya guys, ya yang belakang yang tromol ya Nah, ini bentuknya ya Oke, ini untuk yang kampas rem belakangnya Oke, kemudian ada merek ini, wiper belakang ya, gue beli Ya, ini merek Bos, itu yang belakang Kemudian, ini untuk yang wiper depan ya, merek Bos juga Hasil pasang, jadi satu set nih, gue beli Oke Kemudian, filter ORI, eh filter, filter ORI Ya, juga udah gue ganti Ini yang lama ya guys Ya, ini filter ORI yang lama ya, kayak gini Kemudian, ini merek kampas remnya, ya sepatu remnya yang gue beli Untuk pasang ini udah diganti guys, ini yang lama Ini jadi pin kalipernya, ini kayak gini guys, sudah oblak Udah hancur, parah ya, ini atas bawah Ini sebenarnya kampas remnya masih bagus ya Cuman gue pengen ganti aja gitu kan Dia, apa namanya, kurang gigit gitu menurut gue Cuman ini gue lagi pengen nyoba sih, yang merek ini bagus atau enggak gitu Oke, ini dia, eh, apanya Penampakannya ya guys Ya Untuk kampas remnya Nah, tuh, masih baru tuh Terpasang dengan rapi Terus tadi gue juga ada ganti namanya tensioner guys Nah, tensioner di mobil Glenvitara Tensioner itu yang mana bang Yang ini guys, ya ini Ini tensioner namanya guys Jadi, semalam sore itu pas gue mau pergi Ini tuh pecah guys Jadi gue harus beli lagi Ya, ini gue ganti yang Ori ya guys Bukan yang merek Thailand atau yang aftermarket lainnya Itu masih Itu aja yang gue ganti Karena untuk tensioner gue gak mau beli yang aftermarket sih guys Takut ngulang-ngulang terus kan Karena langsung beli yang Ori-nya aja Kalau untuk tensioner ya So, ini kalau untuk mesin gue baru ganti part yang itu Selebihnya belum Masih aman guys Ya, untuk mesin Oke, jadi ini dia Part-partnya guys Yang bakal kita ganti ya Yang baru diganti tuh baru satu ya Kampas remdukan doang Selanjutnya kita akan Lihat prosesnya gimana Oke guys Yuk Oke guys, jadi kita juga sekalian room tour ya Ini, ini Itu ada Jimny Ini bener-bener the real Jimny Jadi kata Bang Masarang Dia Ini lagi ada project Dia mau swap engine guys Yang tarinya 1000cc Jadi 1300 nih Jimny-nya Masih digantung nih mesinnya Wow, ini keren banget guys Oke Nah, untuk interiornya luar biasa guys Masih Ori bro Masih blue drew Keren banget nih Ini Itu interior Jimny-nya Warna biru Oke Ini Dia pake ban akselera nih Ukuran 185 Ya MT Ban MT Terus ini juga ada Jimny Juga Ya lagi banyak Jimny nih Project ya Bang Masarang Oke Ini juga Jimny Kampas bu Belakangnya kampas Oke Sekian room tour Oke Ada Pespa juga Kita biasa nongkrong disini guys Terus ini ada Civic Nova Ya ini punya Bang Masran Ini warna biru Ya Ini Ini keren banget Ntar sekali gue review nih Untuk mobilnya Ya ini keren banget nih Civic Nova Berdebu guys Nggak pernah diguarin Nama Bang Masran Tapi mesinnya masih oke Masih bagus guys Udah ada detailnya juga Terus ini juga Jimny juga Ini juga Jimny Ya Ya ini juga Jimny Oke Oke Ini kayaknya habis offroad guys Kamvas juga Lihat nih Water banget Tapi keren Gue keren sih Nah Pelangnya cakep bro Oke guys Oke Terus Ini nggak kalah keren nih Nih Ini Jimny juga Jimny custom Ya Dia dirubah Jadi kayak gini Bentuknya Iya kan Pasang Tulang-tulangan Disini Ya Tanpa kaca Tanpa pintu Ini keren banget guys Nah Bangkunya Oke Setiapnya standart Dalemannya gini Oke Tapi ini keren sih Menurut gue keren banget guys Oke Terus disitu ada Hilux juga Ya Ini ada Ignis Biasa Itu ada Dehatsu Tuff Ya Biasa Oke guys Mungkin ya Kita bakalan review Ntar mobilnya Kalau ada waktu ya Cuman yang paling keren ini sih Menurut gue ini Ini keren banget nih Ini dia velaknya Eh velak Sorry Velaknya velak kaweng Bahannya dia pake extreme 4x4 MUD Masih tebel banget guys Tuh Keren banget Ini di sebelahnya nih Ada aki juga Akinya di belakang Oke Ini untuk Yang Jimny tadi Warna biru Ini keren banget guys Akselera ukurannya 185x85 ya Ini velaknya standar nih Cuman kayaknya baru di repaint Ya Warna masih bagus Bannya baru Mulus banget Mulus banget Oke Nih Keren banget Gila sih ini Nah oke guys Jadi itu Jimny nya Ini banyak banget Mobil yang real banget Ini Bengkel Bang Mas Rani Jadi bagi kalian semua Yang okasnya di Medan Khususnya Yang pengen Ngembangun mobil Atau misalnya Mau servis ringan Atau mau kajus perapad Boleh langsung aja kesini ya Bengkel Mas Rani Itu alamanya Di jalan setiap Udi ya Jalan setiap Udi Oke Keren banget Ntar gue Cutupin dah Nomor Bang Mas Rani Disini Oke guys Dan Bengkir ini termasuk bagus ya Bang Mas Rani Kerjanya cepet Oke Makanya ini Gue sering kemari Pulangan dan gue Nah ini Mobil kita Ya Geren Tara Kita bakalan Service habis Kita bakalan Rubah semuanya Ya Biar gak ada Kendala untuk kedepannya ya Oke guys Tadi langsung aja Petengnya terus Apa aja yang Diganti Gimana prosesnya Gue buatkan Pasto Kalian semua Oke guys Yo Tadi Tak Biar Tadi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati